Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita bertemu lagi di channel ini Marilah kita membuka rangkaian pada motherboard laptop Asus Model X441 UV Di sana kali ini kita akan menuju sebuah IC controller Yang bekerja memproduksi tegangan dengan level 3V dan 5V IC yang digunakan pada motherboard ini adalah RT8249CGQ Dari pabrikan Rigtek Apa ada hal penting pada IC controller ini? Ya tentu saja Banyak hal penting yang perlu diperhatikan pada IC ini Salah satunya adalah model yang digunakan RT8249CGQ Yang pada packing fisiknya tertulis kode 2N sama dengan Bagaimana jika kita temukan IC ini rusak Dan kita ganti dengan RT8249CGQ Misalnya Yang memiliki kode body 2K sama dengan 1E Atau 2K sama dengan 2D dan seterusnya Apakah kedua IC tersebut sama? Ternyata jawabannya adalah tidak sama persis Lalu apa perbedaannya? Sahabat semuanya Perhatikan kode huruf yang ada di belakang seri tersebut Kita lihat di sana Di mana IC yang pertama yang terpasang pada motherboard ini Menggunakan kode C Kemudian IC yang kita bandingkan menggunakan kode A Kode ini menunjukkan perbedaan tegangan yang always on daripada IC tersebut Demikian juga membedakan salah satu fungsi dari salah satu pinnya Berdasarkan data resmi dari Richtek Di sana terdapat 3 kode yang berbeda dari IC seri ini Yaitu A, B, dan C Untuk RT8249A Maka pin LDO3 yang mengeluarkan tegangan 3V akan always on Artinya ketika IC mendapatkan sumber power Maka pin LDO3 Langsung mengeluarkan tegangan 3V Meskipun motherboard belum dinyalakan Dan akan tetap mengeluarkan tegangan Meskipun motherboard atau laptop dimatikan Selama sumber powernya terhubung Baik dari charger maupun baterai Kemudian pada model ini Pin nomor 19 berfungsi sebagai Pin VCLK Yang bekerja membantu produksi tegangan tinggi dari rangkaian caspam Jadi pada model yang ini Yang di belakangnya A RT8249A AGGB Hanya pin LDO3 saja yang always on Yang LDO5 nya tidak Nah ini berbeda dengan yang seri C RT8249C Dimana pin nomor 19 dari model ini berfungsi sebagai pin skip cell Bukan VCLK Yang tidak lagi berfungsi yang tidak lagi memfungsikan diri sebagai bagian dari sistem caspam Namun pin LDO3 dan LDO5 nya sama Yaitu yang always on hanya LDO3 saja Sama juga mengeluarkan tegangan 3V Untuk pin LDO5 nya tidak always on Kemudian satu lagi Adalah yang model B Yang RT8249B Itu pin LDO3 dan LDO5 nya Yang masing-masing mengeluarkan tegangan 3V dan 5V Akan always on kedua-duanya Kemudian yang pin nomor 19 nya Berfungsi sebagai VCLK Yang memproduksi tegangan Yang digunakan oleh rangkaian caspam Jadi berbeda ya Antara RT8249A B dan C Jadi jika kita mengganti dengan model yang lain Maka dari keterangan tadi itu Kita bisa simpelkan Bisa saja muncul masalah Karena tidak sesuai dengan fungsi kerja masing-masing pinnya Demikian juga tidak sama power sequence nya Jadi tidak boleh ngawur ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh